Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai metode ilmiah. Mungkin kalian semua sudah sering mendengar tentang metode ilmiah dalam penelitian-penelitian. Nah sebenarnya metode ilmiah itu apa? Nah ini metode ilmiah itu merupakan sebuah cara. Sebuah cara di mana metode itu adalah cara, sementara ilmiah itu artinya ada logis, sistematis, empiris, dan replikatif. Nah sistematik itu artinya apa? Sesuatu dikatakan sistematik itu apabila ada pola atau kaidah yang tertentu, yang dibuat. Berarti suatu penelitian itu harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan, sesuai dengan pola atau kaidah yang benar. Dari yang mudah dan sederhana sampai yang kompleks. Itu yang disebut dengan sistematik. Kemudian logis. Selama ini barangkali dalam pembicaraan sehari-hari ketika kalian meminta suatu alasan dari seorang teman yang terlambat datang dalam suatu jenjian bukannya. Nah tapi kalian bisa mengatakan bahwa alasannya itu logis atau tidak. Demikian pula dalam sebuah penelitian. Nah ini ada kaidah yang harus diikuti yaitu logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan dengan fakta yang empirik. Empirik itu nyata gitu. Dalam pencarian kebenaran ini, kalau dalam pengetahuan itu ada dua metode yaitu metode induktif dan metode deduktif. Kalau induktif itu kita menarik kesimpulan yang umum itu berdasarkan dari hal-hal yang sifatnya itu khusus. Sementara kalau deduktif itu sebaliknya. Jadi misalnya kita akan melihat ya bahwa tanaman pisang misalnya. Tanaman pisang itu berfotosintesis memiliki daun yang hijau. Lalu tanaman pepaya itu berfotosintesis memiliki daun yang hijau. Lalu tanaman kelapa itu memiliki daun yang hijau dan berfotosintesis. Maka kemudian bisa disimpulkan bahwa semua tanaman itu memiliki daun yang hijau dan dapat berfotosintesis. Nah itu berarti kita melakukan penarikan kesimpulan yang merupakan hal yang umum itu dari hal-hal yang sifatnya khusus. Demikian juga kalau dibalik misalnya. Misalnya ada pernyataan bahwa semua tanaman itu dapat berfotosintesis. Kemudian kalian melihat sebuah tanaman misalnya tanaman cabai. Tanaman cabai ternyata dia punya daun yang hijau dan dia bisa berfotosintesis. Maka dia dikategorikan sebagai tanaman. Nah ini berarti prosedurnya deduktif. Kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah ciri empirik. Nah penelitian itu biasanya didasarkan pada sebuah pengalaman yang nyata sehari-hari. Ada fakta yang aposteori dan ada fakta yang dari kesan indera. Dan ini ditemukan melalui hasil yang pertamanya itu adalah coba-coba yang kemudian diangkat menjadi sebuah penelitian. Misalnya nih ada orang yang biasa meletakkan ampas teh itu ke tanaman-tanaman gitu ya. Setelah tehnya itu, ini bukan teh yang celup ya. Teh yang serpuk itu ya, teh yang masih kasar, daun-daun teh kering itu, setelah dipakai untuk bikin teh lalu ampasnya ini diletakkan di bawah-bawah tanaman hias. Kok jadi tumbuh bagus misalnya. Nah baru kemudian diangkat dalam penelitian. Nah ini kan berarti berdasarkan pada pengalaman sehari-hari. Nah biasanya dalam hal-hal empirik itu selalu memiliki persamaan dan perbedaan. Lalu bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu dan hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan melainkan ada penyebabnya. Ada hubungan sebab-akibatnya. Kemudian yang keempat adalah ciri replikatif. Replikatif itu artinya bahwa suatu penelitian yang pernah dilakukan apabila dipuji kembali dengan teknik yang sama, dengan bahan yang sama, meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, kalau metodenya sama, kriterianya sama, kondisinya sama, itu hasilnya harusnya sama. Dan ini yang disebut dengan bersifat replikatif. Jadi kalau kalian pernah melihat resep cara membuat martabak, ya, disitu terigunya berapa, bisnya berapa, telurnya berapa, kemudian campurannya apa, gitu ya. Kalau itu resep itu sudah dilakukan oleh seseorang dan sudah dicoba ulang, hasilnya bagus, sama, ya. Kemudian dicoba orang lain lagi, asal metodenya sama, kondisi atau bahannya sama, maka harusnya hasilnya sama. Itu yang disebut replikatif. Demikian juga dalam penelitian. Kalau orang meneliti misalnya membuat wine, gitu ya, membuat wine dari anggur, gitu. Dengan komposisi anggurnya beratnya sama, metodenya sama, lalu sakaromises yang dipakai, itu jamur yang dipakai untuk fermentasi juga sama, kadarnya sama, maka harusnya hasilnya juga sama. Demikian. Itu tentang ciri-ciri metode ilmiah. Nah, sekarang tentang tujuan penelitian. Sebenarnya penelitian itu ada tiga tujuan. Ada yang bertujuan untuk penemuan. Nah, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang benar-benar baru, belum pernah diketahui orang, gitu ya, itu penemuan. Lalu yang kedua itu tujuannya untuk membuktikan. Berarti ini sudah pernah ada penelitian, lalu ada peneliti lain membuktikan. Berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Misalnya tentang vaksin COVID-19, ya. Oh, di Cina sudah ditemukan, ya. Lalu di Indonesia dilakukan pembuktian. Benar nggak ini, ya? Nah, itu tujuan penelitiannya berarti untuk pembuktian. Nah, lalu yang ketiga adalah tujuan penelitian untuk pengembangan. Kalau untuk pengembangan, itu berarti untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Misalnya, dalam sebuah penelitian sudah ditemukan ada kesimpulan, gitu ya. Tetapi kesimpulan ini kok terlalu simpel, gitu. Lalu dikembangkan. Apakah bisa ini lebih luas lagi, cakupannya? Misalnya, dalam penelitian tentang vaksin tadi, ya. Kalau vaksinnya itu, vaksin COVID-19 sudah ditemukan, ya. Kemudian dibuktikan. Lalu, ternyata masih ada efek-efek negatifnya, gitu. Lalu dikembangkan lagi supaya ini lebih sempurna bagaimana vaksinnya. Itu dikembangkan. Nah, fungsi atau kegunaan hasil penelitian itu ada tiga. Yang pertama, untuk memahami. Untuk memahami ini biasanya dalam penelitian-penelitian sosial, itu lebih banyak fungsi untuk memahami. Nah, fungsi untuk memahami itu memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui, dan selanjutnya akan menjadi fakta. Ada sebuah komunitas di suatu kampung, gitu ya. Ketika diberikan bantuan oleh pemerintah di situ untuk dibuatkan MCK, karena biasanya mereka itu mandi, cuci, dan juga buang air bersatu di sungai, gitu ya. Lalu sama pemerintah dibuatkan MCK. Nah, ternyata setelah satu tahun ditengok lagi MCK-nya itu masih bagus. Tidak pernah dipakai, ya. Lalu kemudian dilakukan penelitian. Untuk memahami sebenarnya kenapa ya. Kok masyarakat di sini itu tidak mau pakai MCK-nya, gitu ya. Oh, ternyata ada hal yang perlu dipahami dari masyarakat itu adalah bahwa, oh di sini itu WC-nya atau kakusnya itu, itu tidak boleh menghadap ke arah tertentu. Jadi kalau orang jongkok menghadap ke arah tertentu, kemudian buang air bersatu, gitu, itu tidak boleh, gitu. Nah, ini kan berarti penelitian ini berfungsi untuk memahami. Lalu, ada fungsi penelitian untuk memecahkan masalah. Jadi itu berarti akan meminimalkan atau menghilangkan masalah. Misalnya tentang sampah, ya. Sekarang itu kan masalahnya adalah banyak, ya. Sampah yang dibantar kebang itu tidak segera habis, gitu ya. Karena setiap harinya kan datang terus, gitu. Bagaimana caranya memecahkan masalah tentang timbunan sampah ini? Nah, kemudian dilakukan penelitian. Nah, ternyata dalam satu harinya, itu yang masuk ke banter kebang, itu tidak hanya, apa namanya, dari satu kecamatan saja, tapi itu ternyata kan dari DKI Jakarta saja seluruhnya di situ, ya. Dan dari daerah sekitarnya, ada Bekasi, Karawang, juga membuangnya ke situ. Maka untuk menghilangkan sampah ini, menghilangkan masalah sampah ini, tidak bisa hanya dilakukan di banter kebang, tapi dari sumbernya. Bahkan sampai ke rumah tangga masing-masing. Lalu yang ketiga, fungsi penelitian itu adalah untuk mengantisipasi. Mengantisipasi itu berarti mengupayakan supaya masalah itu tidak terjadi. Jadi, misalnya kalau sekarang ini kita lihat ya, ada banyak nyamuk nih ya. Sekarang ini saya merasa di mana-mana itu ada banyak nyamuk. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ledakan demam berdarah itu bagaimana, maka perlu dilakukan penelitian. Ini kebiasaan masyarakat sebenarnya bagaimana ini ya. Apakah masyarakat sudah berperan aktif? Apakah si ibu-ibu yang sering mengecek jentik-jentik di rumah itu melakukan tugasnya dengan baik? Nah, itu perlu dilakukan penelitian yang sifatnya untuk mengantisipasi. Nah, demikian ya tentang metode ilmiah dan penelitian-penelitian. Oke, nanti untuk berikutnya akan saya sambung dengan video yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih.